Halo guys, balik lagi sama aku Cynthia dan juga Lili Kali ini kita mau review makanan dan juga minuman ya Dan kali ini kita lagi habis beli dari Shopee Food Nyobain snack-snack baru gitu yang lagi gue minum, yang toast-toast gitu kalo kalian yang pernah tau Jadi ini tuh dari Geltos Terus sama minumannya juga kita beli, ini merk baru sih kayaknya, baru tau juga Jadi ini kita tadi tuh beli rasa kopi susu kalo gak salah sama maca latte Jadi ini disini kita belinya snack dan minuman yang sekiranya penjualan terbanyak sih ya Kalo di Shopee kan keliatan kalo penjualan terbanyak Jadi kita mau penasaran dan mau cobain Gitu aja guys Jadi kita mau coba makan ya Dari ini telak lagi Ya terus untuk ratingnya kita akan coating dari 1-10 gitu ya hitungannya Ini namanya toast conger Dan penjualannya tuh paling banyak sih makanya jadi aku penasaran ingin coba gitu Ini lah Ini tuh kayak kita kelornya Kelor, keju Kamu Mungkin Iya kamu Iya Kita cobain lapu satu dulu ya, teh Supaya spesifik kita nilainya Kek sume penampakannya Kek enormous Ini lah pokoknya kayak dahatnya waktunya kan enak sih empuk terus kalaunya juga ya hamnya ya ini ham benar sih kayaknya hamnya cuma gak pelit ya guys kita dikasih 3 3 ham disini 1 roti 1 roti lumayan lakai bukan ham benar kurang tahu nih ham apa-apa tapi dia gak pelit gitu sih ngasih ikannya menurutku sih rotinya lembut kalau tos gini yang paling penting sih rotinya sih rotinya lembut matangnya hakas enak sih yang recommended untuk yang mau tos kelenger ya guys ya jadi kalau ada yang mau cari di shopee food cari aja tos kelenger gila 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 raja dam på bukan pakai ham yang murah ya guys jadi beneran kerasa dan penyamayan jadi juga rasingnya mereka banyak, satu lagi kasih dikasih lah jadi lumayan worth it lah guys apalagi sekarang kan Shopee Food banyak promo guys jadi buruk-buruk pesan kumpung masih ada promo guys next kita mau cobain yang minumannya ya dari Forestry tadi ini Forestry gak tau Forestry atau Forest ini dia pakai izinnya kayak umumnya sih cuman disini kayak ada tulisannya kayak gini gitu kayak watch-watch biasa gitu lah jadi kita langsung cobain ya macet-macet teh dulu kali tapi yang gak tau Forestry ini di mulia ya guys mulia sari di daerah timur menurutku sih enak ya kayak rasa rasa macah ya emang kayak ada susunya itu lebih banyak sih dan isinya sih dikit ya guys tadi soalnya gak ada pilihan menu yang kayak biasanya kan ada yang pilihan reguler ada yang apa big size gitu biasanya kan tapi ini tadi gak ada cuma satu ukuran dan harganya tadi ya rata-rata lah sekitar harga minuman yang sekitar 20an ya model gini ya kan biasanya kayak boba-boba gitu sekitar belasan sampe 20 lah tapi isinya cuman segini guys ya menurutku sih dikit. kalau nya kan banyak banyak dan kita semua pesan makanan dan usaha minuman ini pakai promo ya guys ya ya mau basil kalau gak dipakai guys terus ini tadi itu terus ini tadi itu juga kayak bisa request juga bisa mau normal ice atau normal sugar kayak gitu ratingku untuk yang macam kita 8 sih itu sih 7,5 next untuk yang rasa kopi susu ini tadi kayaknya ya kopi susu salah satu pembelian terbanyak ya guys iya ini tadi yang paling banyak banget sih kalau kalian bisa cek entah mungkin orang-orang yang banyak suka kopi susu hmmm cincir ya guys ya abu dulu yuk aku karena aku penggambar kopi rasa kopinya sih familiar banget ya sehari-hari kayak kopi-kopi kapal lati loh guys eh kopi kapal lati dicampur susu dan mirip kayak gitu guys serius iya dan kalau misalnya aku kan gak seberapa suka kopi benar ya cuman karena ini tadi penjualan terbanyak jadi ya di review aja hmm kalau menurutku ya ya lucu lah standar sebenarnya ya gak bukannya gak enak banget itu ya rasa kopi padahal umumnya sih ya nothing special gitu jadi setelah memutku aku masih lucu juga oke untuk minuman ini ya tergolong gak terlalu murah juga gak terlalu mahal gitu sih ya lagi pemiliknya forestry jangan tersinggung ya no effects kita review secucurnya iya secucurnya iya secucurnya kita lanjut ke putus silver queen guys keliatan ya ya ini putus silver queen semoga gak manis banget iya karena kita bukan tercinta manis ya kita kurang sepak yang manis karena kita udah menanis ih silah apa apa masalah kehidupan bukannya kita narsis ya tapi kita memang emang manis kenyataan bukan narsis tapi emang manis apa tuh enak ntar ya guys kita potongin sebentar supaya gak lama kayak gini guys penampakannya yang silver queen coba diangkat pot silver queen ya lumpur lah langsung aja kita makan ya guys karena aku paling suka cokelat itu emang silver queen dari pada top beram dan lain-lain kalau kamu kalau aku juga sangat suka iya pak dari pada top beram dan lain-lain iya jadi ini ini kalau aku ngajakannya masih ada kacang-kacangnya berarti emang ini silver queen kacang silver queen kacang di ini ini Menurutku ini enak nih Coklatnya bener-bener coklat silver queen ya Jadi bukan yang abal-abal Bukan yang bonggungan gitu Jadi coklatnya tuh Bener-bener kerasa banget Pokoknya enak Bapak ya Kalau menurutku Pas pertamanya dimakan itu guys Lengket banget Kayak makan Kayak makan lem Raja Wali guys Lengket banget tapi Walaupun coklatnya banyak banget Tapi garanya gak terlalu manis Jadi manisnya gak over gitu Dan manisnya pas Ditambah sama Rotinya yang lembut jadi pas banget Ya biasanya kan ada kayak Coklat-coklat Bada umumnya itu kayak coklat yang Yang murah itu Yang murah itu yang terlalu manis Banget gitu rasanya Terus nyenggera di tengkoroan gitu Kalian pasti pernah lah ya Ya biasanya Coklat-coklatnya Terang bulan atau martabak manis itu kayak gitu sih guys Iya Tapi ini beda sih Tapi ini beneran Ada teksturnya dari Kacang medenya Juara Gitu Kalau aku ini Lapan Lapan aku Malah Oke sip Kita lanjutin makan dulu Recommended banget guys Kalian wajib dapetin Yang silver queen Yang silver queen Bener Tadi juga penjualannya Memang banyak banget sih Tuh kayak gini ya Menggi Tadi kita pesen yang Kelipas ini guys Cuma Rp 30.000 Dapet 3 Bersok sama Berarti sop Tapi tergantung jarah kalian ya Cuma disubsidi Rp 9.000 si Kalau nggak salah dari sopininya jadi terhitung murah banget ya iya di Shopee akhir-akhir ini banyak promo gitu sih guys kita gak di-endur Shopee sih sebenarnya sebenarnya kita jarang di Gojek sih guys karena Gojek jarang ada promo kalau masalah food-foodnya guys iya, jadinya banyak promo itu kayak GrabFood, Shopee, food-food sih kalau makan sih selalu dua itu iya jadi kita ini kan kayak suka beli online gitu ya guys suka beli online sama jual online iya maksudnya kalau pesan makanan selalu lewat yang online-online gini kita itu orangnya males ribet kita gak bisa masak sih jangan jujur ya fun pack iya pokoknya kayak gitu lah oke kita ke next ya ke snack yang terakhir yang terakhir judulnya Toast Egg yang terakhir ini Toast Egg oke gini yang Egg Egg Toast Egg gini agak gak gak, pokoknya itu lagi Egg yang egg gitu ya kayak gini buka itu ada ndoknya ndok doang guys ndok doang ya memang namanya intus ya guys kayaknya ndoknya ada banyak satu doang guys tapi kayaknya dua coprok ya dua coprok tapi cuma ndok doang sama sayur saus sama mayur kita sikap dulu ya guys kita sikap dulu kita langsung mau cobain yang intus ya harinya ini rasanya kayak telur pada umumnya ya cuma kita coba aja kita coba yang beratakan pembelian terbanyak ya guys iya walaupun kayak gini sih pembelian terbanyak walaupun memang roji sama tolong jadi seperti biasa rojinya emang tetap lembut tapi emang kan roji sama tolong kalian bisa bayangin lah guys ya kan emang sih bisa tau sendiri kan masalah sendiri di rumah cuman ketambahan kayak saus-sausnya gitu anjing saus sambal apa ini itulah pokoknya jadi cocok sangat sih kalau ingin makan di sarapan cocok sangat soalnya ringan banget terap terap kuat terap terap ini aku rating 7 lah karena ya kayak makan roji sama tolong beda hmm berapa? ya 7 ya karena rojinya ya mbak kalau tolongnya juga rasa tenang sampai rasa lah ini ya gitu lah kalian bisa buat sendiri ya ya karena orang-orang lagi zaman emang juara ini gak tau kenapa ya ini buatnya ya simpel-simpel aja sih menurutku bener-bener penuhnya sih ya tapi emang lagi booming sih ya kayak gini kita sebelumnya sih gak pernah nyoba yang tus-tus gini gak pernah nyobain ini baru pertama kali dan ternyata emang emang kita baru nyadar kenapa ini viral banget ya emang banget ya maksudnya usaha yang tus-tus gini berjamurin banget sampai janji jiwa sama kopi kenalannya juga gitu ya itu kayak kerja sama mereka salah pokoknya mereka juga gak kayak ginian emang cocok sih ya untuk temen ngopi cocok banget sih temen ngopi temen ngopi temen ngopi temen ngopi temen ngopi oke kita akhiri review-review makanan dan temen hari ini gitu aja dan kalau misalnya kalian suka dengan konten video yang kayak gini review lagi kalian bisa langsung komen aja di bawah dan juga jangan lupa untuk like terus subscribe juga karena kedepannya kita mau buat banyak konten lagi maafin kalau mungkin konten kita agak bervariasi ya guys jadi suka-suka kita lah ya enggak misalnya kita main game main game terus gitu kita makan-makan terus udah kayak gitu kita selingi aja lah ya kita selingi gitu ya pokoknya semutnya kita lah guys kita mau buat apa sih gitu ya yang susah sih waktunya sih guys gitu lah kadang kita itu kan juga ada pekerjaan lain gitu ya jadi makanya kita juga kayak jarang bikin konten karena kita maafin ya guys waktu itu ya guys kita cuma punya malem sih jadi kadang malem pun enggak kan kita capek gitu jadi enggak bikin kalau misalnya kalian memang ingin mendukung kita buat konten kayak gini ya kita akan usahain gitu sekedar sekedar komen like itu udah sangat berarti udah buat semangat kita banget sih guys gitu jadi walaupun kalian gak subscribe cuma nonton cuman komen like itu udah udah mood booster sih guys buat kita gitu sih view aja gak apa-apa guys liatin semua video kita oke gitu aja terus kalau kalian juga yang oke 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 kalian bisa follow IG kita juga di bawah ini terus juga untuk MVP ya untuk MVP dari makanan dari makanan ya makanan dulu lah sama minuman untuk makanannya yang MVP aku sih pilih yang Silver Queen ya sama guys Silver Queen the best the best guys terus minumannya yang macah sih sama sih Tes sama sih tapi kan beda rasa iya sih kalau aku yang macah ya sama sih Tes menurutku soalnya skornya sama juga iya pokoknya ya karena aku yang suka macah jadi aku macah kalau dia yang kopi susu ya kopi susu gitu lah guys ya pokoknya ini ya yang recommended pokoknya intinya minumannya ini benarnya enak lah maksudnya enggak 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 halus lah kayak serati tenggoroan gitu lah cuma yang disayangkan gitu tadi isinya sedikit segini aja tapi kalian bisa kalau mau request less ice gitu mungkin jadi es batunya dikit isinya mungkin lebih banyak gitu ya jadi ini tadi kita soalnya pesen yang normal kalau yang normal ternyata es batunya setengah airnya setengah guys iya jadi kita berasa minum satu menit udah habis sekali sedotan udah bilang banyak banget iya gitu terus guys terus sih guys jadi dikusi video kali ini guys oke walaupun kurang menarik sih kalau tetap aja lah kalau misalnya kalian ingin kita kayak bahas-bahas apa aja lah apa aja gitu oke thank you gitu aja untuk hari ini sampai ketemu di video berikutnya daaah nah